Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita sapa dulu sahabat-sahabat Tafi TV yang menyaksikan acara ngaji yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alih walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana Masyarah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul uqdatan bil lisanina yafqahu qawlana Allahumma ftah alayna futuhal arifina bihikmatik wa ansyur alayna rahmataka birahmatika ya arhamarrahimin Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'ana bima'alamtana wazidna ilman wa amalan mutaqabbalan wa ikhlasan fi dini ya karim ya rahman ya rahim ya rahmurrahimin sahabat-sahabat Tafi TV dimanapun anda berada Alhamdulillah ya Jumat ini kita bisa berjumpa lagi di tayangan yang sama di acara yang sama program ngaji yuk di Tafi TV ya eh patut kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah ya karena kalau kita diberi umur berarti kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat kita masih diberi kesempatan untuk ngaji kita masih diberi kesempatan untuk membenahi diri nah mari kita niatkan ngaji kita pada pada sore hari ini untuk mengabdi kepada Allah untuk beribadah kepada Allah mudah-mudahan di hari yang berkah ini di sore yang berkah ini di sore hari Jumat di tempat di waktu mustajabnya doa kita amal kita diterima oleh Allah sehingga Allah nanti ketika mending kita meninggal Allah ridha sama kita semuanya ya amin silakan niatkan yang belum niat silakan niatkan niatkan di hati termasuk para kameramen di studio ya niatkan di hati nyuting acara ini untuk ibadah apalagi yang kita syuting ini ngaji yaitu membaca mempelajari kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah sore hari ini saya ditemani dua orang murid saya yang sebelah kanan saya namanya Muhammad Isra Muhammad Isra Rafid dari Jakarta mungkin tidak asing lagi ya sahabat-sahabat ini ada murid baru yang datang di studio namanya Abdul Khafur jauh nih dari Kalimantan dari Pontianak ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah dua-duanya insyaallah akan menemani ngaji kita pada sore hari ini baik tadi ngaji sudah sampai mana ah Alhumazah Alhumazah sama apa Alfil Alfil sekarang apa kita ngajinya Alhasar baik-baik kita sekarang ngaji Alhasar ya sahabat-sahabat sudah buka Qur'annya semua ya perhatikan ketika ngaji seperti ini usahakan totalitas betul-betul memperhatikan layar televisi ataupun di jajetnya masing-masing ya kalau di jajet ya Alhamdulillah ternyata tayangan Tafid TV ini bukan hanya disaksikan oleh sahabat-sahabat kita di Indonesia tetapi di Mekah di Jeddah juga ternyata menyaksikan tayangan kita ini Masya Allah ya mudah-mudahan ini menjadi kekuatan tersendiri buat umat Islam karena di saat yang sama saat ini umat Islam yang sedang menyaksikan Tafid TV ini sedang ngaji tentunya rahmat Allah sedang turun mudah-mudahan Allah rida sama kita semuanya baik kita mulai dengan surat Al-Asr ya surat Al-Asr ya surat ini berbicara tentang waktu ya Allah bersumpah demi waktu ya tidak ada satu hal pun yang dimana Allah disitu bersumpah kecuali hal itu mempunyai urgensitas mempunyai hal yang penting sehingga Allah bersumpah demi demi hal tersebut nah kali ini Allah bersumpah demi waktu ini mengisyaratkan bahwa waktu itu sangat penting banyak sekali manusia yang terlena karena tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik manusia sama dikasih waktu 24 jam tetapi apakah manusia itu menggunakannya untuk kebaikan atau justru untuk membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat ya mudah-mudahan dengan mengajinya kita kali ini kita jadi lebih bisa menata waktu kita lagi bisa lebih memperbaiki hal-hal yang dulu kita gunakan waktu kita untuk maksiat untuk hal-hal yang tidak diri oleh Allah ya baik kita mulai deh kita mulai baca ya A'udzubillahiminasyaitanirrajim silahkan ikuti A'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wal'asr wal'asr perhatikan banyak diantara kita sahabat-sahabat kita di Indonesia biasanya kalau ketika membaca dua huruf dua-duanya itu sukun mati biasanya huruf terakhirnya gak kebaca biasanya huruf terakhirnya gak kebaca banyak sekali termasuk mungkin ada yang sebagian yang langsung jadi imam jadi baca itu wal'as wal'asr rohnya gak kebaca hati-hati ya ini rohnya tebal sukun dan tebal ya jadi dibaca rohnya wal'asr wal'asr rohnya dibaca wal'asr coba wal'asr nah ya sahabat-sahabat mau coba wal'asr nah ya sukun disukunkan lagi wal'asr 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 ya yang kedua innal insana lafi khusr innal insana lafi khusr lafi khusr lafi khusr lafi khusr sukunkan dulu jangan khusr khusr lafi khusr nah gitu ya innal insana lafi khusr innal insana lafi khusr ya ingat gunahnya dengungnya inna ya saya mengingatkan lagi pada sahabat-sahabat tentunya sudah belajar ya di episode episode lalu kalau ada semacam itu tuh apa namanya kayak apa namanya begitu tuh nah syedah itu itu harus dengung dulu dua harokat baru dilanjutkan baik tetap bersama kami di program ngaji yuk kita akan lanjutkan setelah periwara berikut ini tetap di Tafi TV ya alhamdulillah sahabat-sahabat kita lanjut ke ayat yang ketiga sebelumnya saya akan ulang lagi ya ayat yang kedua saya ulangi perhatikan betul dengungnya innal insana lafi khusr innal insana lafi khusr ya dengung juga disitu namanya ikhfa kita sudah belajar ya innal insana lafi khusr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa'amilus salihati watawasawbil haqqi watawasawbil sabr nah kira-kira napasnya kuat gak sahabat-sahabat kalau gak kuat kita putus di tengah ya kita putus watawasawbil haqq kita ulang ya illalladzina amanu wa'amilus salihati watawasawbil haqq illalladzina amanu wa'amilus salihati watawasawbil haqq bilhaqq 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 jadi bukan hanya kol-kol lah tapi disini ada syaddahnya jadi agak ditekan sedikit bilhaqq bilhaqq illalladzina amanu wa'amilus salihati watawasawbil haqq illalladzina amanu wa'amilus salihati watawasawbil haqq kalau kita berhenti disini kita tidak boleh langsung melanjutkan watawasawbil sabr tapi kita ulang lagi ya kita ulang lagi diulangnya gak harus dari illa diulangnya dari watawasaw ya kalau pengen lanjutkan kita ulang dari watawasawbil haqq watawasawbil haqq watawasawbil sabr watawasawbil haqq watawasawbil sabr nah biasanya kita juga disini ya sahabat-sahabat perhatikan bacanya bissob gitu ya rohnya gak kebaca tuh banyak nih diantara kita yang begitu nah sekarang sudah tahu ya rohnya dibaca bissober 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 ya gimana sahabat-sahabat sudah bisa semuanya ya Alhamdulillah ya kalau sudah kita lanjut ke surat At-Takathur At-Takathur ya surat At-Takathur surat ini bercerita tentang apa namanya bahayanya orang yang lebih mementingkan dunia memperbanyak hartanya ya jadi terlena dengan dunia ya salah satu trik yang dianjurkan dalam ayat ini kalau kita sering lupa tentang akhirat sering-sering sejarah kubur datang ke kuburan nanti saya akan meninggal juga kira-kira kalau meninggal dibawa gak hartanya? enggak sebanyak-banyaknya harta kita kalau kita sudah didatang ajalnya maka sudah hartanya tidak akan kita bawa baik kita akan mulai baca surat At-Takathur A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakumut Takathur Al-Hakumut Takathur Al-Hakumut Takathur Al-Hakumut Takathur rohnya tebal ya Al-Hakumut Takathur Al-Hakumut Takathur sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah perhatikan di ayat yang pertama ini Hamzah disini Hamzatul Qata apa sih Hamzatul Qata itu Ustaz? aduh istilahnya ngebingungin aja Al-Hakumut Takathur jadi Hamzahnya disini Hamzah asli ya Hamzahnya Hamzah asli ya jadi aslinya itu Al-Hah Al-Hah Yulhi dalam bahasa Arab ya beda dengan Al-Qari'ah surat setelahnya kan surat Al-Qari'ah sama Al-Qari'ah ya kan tapi Hamzahnya disini Hamzatul Wasal ya atau dia bukan bukan daripada asli kalimat dari asal kalimat asal kalimat Qari'atun lalu ditambah Alif Lam Al-Qari'ah apa sih Ustaz maunya ngomong begini ngomong begitu ya maksudnya bagaimana maksudnya biar paham sahabat-sahabat biar paham kalau dia posisinya Hamzatul Qata maka ketika disambung dengan Bismillahirrahmanirrahim Hamzahnya tetap dibaca tidak hilang Hamzahnya tetap dibaca tidak hilang kalau dia Hamzahnya Hamzatul Wasal Wasal itu nyambung dalam bahasa Arab Kota itu terputus Kota itu bisa arti terputus bisa arti pasti ya untuk biar nyambung dan tidak terputus tetap di Tafid TV jangan kemana-mana di program Ngaji ya Alhamdulillah sahabat-sahabat kita di segmen ketiga ya segmen tiga ya segmen tiga ini kita lanjutin masalah nyambung dan putus tadi ya udah nyampe nyambung dan putus ya jadi saya ulang lagi Al-Hakum Al-Hakum Al itu Hamzahnya Hamzah Kota Hamzah Kota Hamzahnya Hamzah asli artinya satu kalimat dengan Lam dan Al-Hak aslinya tetapi surat berikutnya Al-Qari'ah itu Hamzahnya Hamzatul Wasel jadi aslinya Qari'atun Hamzah itu baru datang Qari'atun ditambah alif Lam jadi Al-Qari'ah maksudnya apa kalau disambung dengan Bismillahirrahmanirrahim ini perlu diperhatikan ya ini gak ada nih beli pelajaran-pelajaran Tajwid kalau gak di Tafi TV betulan saya gak enggak bohongan ini mau belajar Tajwid di di sekolah tinggi bahkan sekolah tinggi mungkin ya sekolah tinggi Islam misalkan di Indonesia belum tentu belajar begini belum tentu belum tentu gak ada di buku Tajwid kalau gak di Tafi TV makanya Alhamdulillah beruntung sahabat-sahabat bisa belajar di Tafi TV nah ini kalau sambung dengan Bismillahirrahmanirrahim maka Hamzahnya tidak tidak dihilangkan contoh saya baca ya Bismillahirrahmanirrahim Beda dengan Al-Qari'ah kalau Al-Qari'ah karena Hamzahnya hamzatul wassal maka alifnya dihilangkan Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah baru tahu kan Alhamdulillah baru tahu kan Alhamdulillah jadi kalau disuruh nyambung Bismillah dengan awal ayat dilihat dulu Hamzahnya Hamzah kota apa Hamzah wassal kalau di Hamzah kota maka Hamzahnya tetap dibaca kalau di Hamzah terwasal Hamzahnya dihilangkan ya baik coba baca Bismillah dengan awal surat Isra dengan Gafur silahkan Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakum Al-Takathur ya Alhamdulillah ya lanjut ayat kedua Hatta Zurtumul Maqabir Hatta Zurtumul Maqabir rohnya tipis ya sahabat-sahabat perhatikan Zurtu Zurtumul ini Zurnya tebal rohnya nanti maqabir rohnya tipis Hatta Zurtumul rohnya tebal tebal Hatta Zurtumul maqabir Al-Maqabir rohnya tipis Al-Maqabir ya coba serah Hatta Zurtumul Maqabir ya Hatta Zurtumul Maqabir Hatta Zurtumul Maqabir ya bisa sahabat-sahabat baik lanjut ke ayat ketiga Ya perhatikan kita kadang-kadang salah di tak ya taknya tebal tak lamun ini sahabat-sahabat perhatikan tak tipiskan taknya tak lamun tak lamun kalla saufa ta'lamun kalla saufa ta'lamun ya Alhamdulillah summa kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun ya jangan kalla juga tipiskan lamnya kalla tipis lamnya kalla ya dengung mimnya summa 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 kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun bisa ya sahabat-sahabat ya kalla law ta'lamun ilmal yaqin kalla lalu ta'lamun ilmal yaqin kalla lalu ta'lamun ilmal yaqin kalla lalu ta'lamun ilmal yaqin lagi perhatikan ta'lamun bukan ta'lamun ta'lamun kalla kalla lalu ta'lamun ilmal yaqin kalla lalu ta'lamun ilmal yaqin ya sebelum kita lanjutkan saya minta Isra baca Bismillahirrahmanirrahim diputus lalu ayat pertama Al-Hakumutakathur gofur baca Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan ayat yang pertama silahkan Isra dulu Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakumutakathur ya Alhamdulillah sekarang gofur Bismillah disambung dengan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakumutakathur bukan Bismillahirrahmanirrahim il-Hakumutakathur baca karena ini hamzahnya hamzah kata ya kalau di Al-Qari'ah baru Bismillahirrahmanirrahim il-Qari'ah salah kalau baca Bismillahirrahmanirrahim il-Qari'ah Bismillahirrahmanirrahim il-Qari'ah salah ya harus Bismillahirrahmanirrahim il-Qari'ah tapi di Al-Hakumutakathur hamzahnya hamzah kata maka ketika disambung dibaca hamzahnya Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakumutakathur Alhamdulillah ya dapat ilmu baru kan Alhamdulillah ya kita lanjut ke ayat yang ke enam ya latarawunnal jahim latarawunnal jahim perhatikan lamnya tipis taknya tipis rohnya tebal lamnya tipis taknya tipis rohnya tebal latarawunnal jahim latarawunnal jahim latarawunnal jahim tipis lagi latarawunnal jahim latarawunnal jahim lapor latarawunnal jahim kembali saya ingatkan kalau ada syadda gunahnya dengungnya latarawun latarawunnal jahim latarawunnal jahim latarawunnal jahim latarawunnal jahim gimana? sudah bisa? isra? gofur? baik kita akan lanjutkan ke ayat tujuh tetapi insyaAllah setelah pesan-pesan berikut ini ya Alhamdulillah sahabat-sahabat kita masuk ke segmen ke empat segmen empat ini kita akan melanjutkan ayat ke enam tujuh dan delapan sebelumnya sahabat-sahabat kira-kira sudah bisa semuanya insyaAllah kalau memang nanti ada pertanyaan tentang pelajaran-pelajaran yang kaitannya dengan ngaji yuk bisa ditanyakan langsung ke Tafit TV ya ketahit TV nanti insyaAllah kalau nanti episode yang Jumat depan kita insyaAllah akan jawab kita akan jawab ya baik kita lanjut ke ayat yang ke enam ya eh ayat yang tujuh tadi sudah ayat ke enam baik kita ulang dulu ya ayat ke enam ya Allah disini memberikan kita peringatan kita nanti pasti akan melihat neraka semua kita karena kita nanti pasti akan melewati jembatan sirot namanya salatul mustaqim ya jembatan itu dibawahnya neraka MasyaAllah mudah-mudahan kita selamat melewati jembatan tersebut kalau kita selamat maka kita akan sampai ke surga kalau enggak kecebur na'udhu billahi min dalik jembatannya lebih tipis daripada benang lebih tajam daripada pedang mudah-mudahan kita yang berkah ngaji nih di sore hari ini di hari jumat yuk kita doa khusus biar kita selamat melewati jembatan sirot mustaqim ya semuanya ya doa ya termasuk kru-kru yang melihat semuanya al-fatihah baik kita lanjut ya ke ayat yang ayat ini ada ada dengung lagi disitu sama seperti ayat sebelumnya lamnya tipis taknya tipis rohnya tebal lata lata roh bukan loto loto roh loto roh kita banyak salah tuh lamnya tipis taknya tipis rohnya tebal lalu nunnya didengungkan ثumma latarowunnaha عين اليqin ثumma latarowunnaha عين اليqin ثumma latarowunnaha عين اليqin ثumma latarowunnaha عين اليqin ثumma latus'alunna yawmaiذin anin na'in ثumma latus'alunna yawmaiذin anin na'in ya perhatikan yawmaiذin zhalnya itu kan kasrotin ya ada dua garis di bawahnya lalu setelahnya عين itu hukumnya apa isra ah apa jangan gerogi aduh gimana pur idhar hukumnya apa izhar izhar itu jelas maka tidak ada disitu dengung sebagian kita banyak yang salah didengungkan disitu dikiranya ikhfa yawmaiذin anin na'in salah yang betul disitu izhar yawmaiذin anin na'in ya gitu yawmaiذin anin gak ada hukum ikhfa gak ada hukum idhom disitu iz iz ya huruf izhar ada berapa wafur enam apa aja hamzah terus a'in ghoin ha ayo ayo gimana sih eh kho 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 terus hamzah a'in ghoin ha kho ha iya jawab ulangi hamzah a'in ghoin ha kho kho betul jadi kalau ada nun sukun ataupun tanwin ketemu enam huruf tersebut maka aduh jadi batuk maka hukumnya izhar hukumnya izhar jelas gak usah didengung gak usah disamar samarkan atau ikhpa ya saya ulang lagi ya sahabat-sahabat ikutin saya hamzah ikutin hamzah a'in a'in ghoin ghoin ha 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 tipis dikit ha ha iya kho kho ha ha nah coba apa gak coba a'in ha 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 ulangi hamzah a'in ghoin ha ha kho ha ha apa ha sahabat-sahabat ha semuanya coba isra amagofur ulangi bareng-bareng hamzah a'in ghoin ha kho ha hari ini alhamdulillah itu hafal huruf-huruf izhar dihapalin ya insyaallah itu jadi jalan menuju maju surga nanti surganya surga bukan hanya di akhirat tapi surga di dunia ya mudah-mudahan kita termasuk dapat surga di dunia dan di akhirat tetap jangan kemana-mana kita akan lanjut ke segmen berikutnya di tahfid tv di program ngaji ya alhamdulillah sahabat-sahabat kita jumpa lagi di segmen kelima ini ya tadi saya pengen ulang lagi bahwa huruf izhar itu ada enam ya mudah-mudahan sih sahabat sudah apal semuanya ya ayo coba isra amagofur ulang lagi yang kencang suaranya kalau ketemu enam huruf tersebut setelah huruf non mati ya non mati non sukun ataupun tanwin ya maka hukumnya izhar jelas tidak perlu didengung tidak perlu disamar-samarkan baik alhamdulillah ya sudah selesai tadi ya baca takathur ya baik kita akan mulai baca al-qariah perhatikan sahabat-sahabat semuanya saya nanti akan baca terputus-putus dulu nanti nyambung bismillah dengan awal ayat ya a'udzubillah minas shaytan ir-wajim a'udzubillah minas shaytanir rajim bismillah ir-rohman ir-rohim bismillah ir-rohman ir-rohim al-qariah al-qariah saya ulang lagi sahabat-sahabat yang mungkin baru menyaksikan tayangan ini ya tadi segmen-segmen tadi tidak mengikuti mungkin lagi masih di jalan masih di kantor baru menyaksikan segmen ini saya ulang lagi di al-qariah ini di surat al-qariah ini hamzah yang di awal ayat ini hamzahnya hamzah wasol hamzah wasol bukan hamzah asal kalimat artinya kalau nanti disambung dengan bismillahirrahmanirrahim hamzahnya hilang berbeda dengan hamzah yang di al-haqumut takathur surat sebelumnya hamzahnya disini hamzah tulqata ya hamzahnya hamzah asli dari kalimat tersebut ketika disambung dengan bismillahirrahmanirrahim maka hamzahnya tetap dibaca saya contohkan bismillahirrahmanirrahim al-haqumut takathur beda dengan al-qariah al-qariah hamzahnya hamzah tulqata saya contohkan bismillahirrahmanirrahim il-qariah hamzahnya hilang kan hamzahnya hilang tapi kalau dibaca dari awal tetap kita baca al-qariah tapi kalau nyambung bismillahirrahmanirrahim al-qariah coba dibaca putus dulu bismillahirrahmanirrahim al-qariah baru nyambung isra amal gofer barang-barang bismillahirrahmanirrahim al-qariah sambung bismillah dengan awal surat bismillahirrahmanirrahim il-qariah bisa ya semua ya sahabat-sahabat ya alhamdulillah ya lanjut mal-qariah mal-qariah bukan mal-q ku ko biasa buka buka saja santai jangan ku mal-qariah ada yang begitu makhraj makhraj sesuai dengan makhrajnya saja tidak usah dimuat-muat mal-qariah 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 wa ma adraka mal-qariah wa ma adraka mal-qariah wa ma adraka mal-qariah wa ma adraka mal-qariah perhatikan dalnya tipis ad ad rohnya tebal adra adraka tipis lagi kafnya adraka wa ma adraka mal-qariah wa ma wa ma adraka mal-qariah wa ma itu hukumnya apa Isra yang benar dong ini sahabat-sahabat udah tau semua masa ini gak tau apa itu apa itu ha wafur majais ya majais mun mun fasil kenapa majais mun fasil isra nyambung kok nyambung sih karena satu kalimat salah lagi deh yang bener mana wafur karena hamzahnya gak satu kalimat gak satu kalimat berarti nyambung atau gak nyambung gak nyambung majais mun fasil mun fasil dalam bahasa Arab artinya terpu tus kalau mut tasil wajib mut tasil artinya nyambung disini huruf hamzah hamzah adraka itu kan hamzah adro itu kan hamzah ya ya sebelumnya ada huruf mad sebelumnya ada huruf mad huruf mad itu apa ayo huruf mad itu apa ada yang tahu huruf mad ayu ayu alif wawya salah huruf mad itu apa huruf mad itu apa huruf mad itu apa nah aduh pada gak tahu ya perhatikan sahabat-sahabat huruf mad itu alif sukun sebelumnya fathah waw sukun sebelumnya domah ya sukun sebelumnya kasro kalau ya sukun kalau ya ini bilang ya doang kalau dia ya sukun sebelumnya fathah bukan mad paham ya ulang lagi alif sukun sebelumnya fathah waw sukun sebelumnya domah ya sukun sebelumnya sebelum kita lanjutkan saksikan pariwala berikut dulu insyaAllah tetap di Tafet TV Alhamdulillah sahabat-sahabat kita berada di segmen terakhir ya di program Ngaji You insyaAllah mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang sehat badan kita jumpa lagi insyaAllah di episode Jumat depan ya sahabat-sahabat ketika kita ketika kita ngaji surat Al-Khariah ini kita harusnya sambil ngebayangin hari kiamat karena sesungguhnya yang kita baca ini tentang dahsyatnya hari kiamat jadi diceritakan disini hari kiamat itu manusia itu berterbangan seperti kapas wah gitu kan ya ya kira-kira seperti ya film-film gitu dah tebang gitu kan film apa tuh namanya saya gak tahu Armageddon apa-apa gitu ya nah manusia seperti kapas berterbangan jangankan manusia gunung aja itu berterbangan bukan main gimana dahsyatnya hari kiamat dijelaskan disini yang timbangannya amal ibadahnya lebih berat daripada amal buruknya maka hidupnya akan mendapatkan kenikmatan ya tetapi timbangannya yang ringan timbangan baik yang leberingan daripada timbangan buruknya maka tempatnya di neraka hawiah apa itu neraka hawiah yaitu api yang menyala na'udzubillah mendalik mudah-mudahan kita dijauhkan semuanya dari api hawiah daripada neraka hawiah mudah-mudahan Allah catat amal kita sore hari ini menjadi catat timbangan yang memberatkan nanti di hari kiamat semua sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan ini saya doain deh bareng-bareng mudah-mudahan kita nanti bareng-bareng ke surga kita nanti ngaji lagi di surga ngaji lagi bareng yang nyoting nanti mbak Ayu mbak ini semua insyaallah ada gak studio di surga ya kita adain di surga ada gak di surga itu ada semuanya bahkan yang gak kita bayangin ada jadi salah satu amalan yang tetap berlanjut di surga di akhirat itu adalah mengaji kalau amalan yang lain kita udah gak ada amalan tuh kita di surga gak harus sholat udah gak puasa gak usah pergi haji gak usah zakat gak usah nyapa-nyapa tapi ngaji masih tetap karena dikatakan bagi orang-orang yang ahli Quran itu di akhirat nanti di surga nanti kita disuruh baca terus naik derajatmu sesungguhnya derajatmu itu berada pada ayat yang terakhir kalian baca waktu di dunia makin banyak kita ngaji makin banyak kita membaca ayat-ayat Allah semakin tinggi derajat kita di surga karena kata saya Da'isha derajat surga itu sebanyak ayat-ayat Al-Quran kira-kira kita sudah menguasai semua ayat atau hanya beberapa kira-kira tiap Jumat ngaji gak sama Tafid TV kalau sering ngaji InsyaAllah derajatnya makin tinggi di surganya amin ya amin baik kita lanjut ya cerita tentang kemana-mana kita nih ya mudah-mudahan ada manfaatnya deh ya lanjut A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Wa ma'adraka malqari'ah wa ma'adraka malqari'ah yawma yakununna sukal farashil mabthuth yawma yakununna sukal farashil mabthuth fa'nya tipis ra'nya tebal kal fara kal farashil mabthuth kal farashil mabthuth yawma yakununna sukal farashil mabthuth yawma yakununna sukal farashil mabthuth sahabat-sahabat mohon maaf sepertinya waktunya gak cukup nih jadi episode kali ini saya baca dulu sendiri nanti episode Jumat yang akan datang baru kita kaji deh baru kita ulang lagi ayat ketiga dan sampai ayat kesebelas ya silahkan perhatikan ya watakunuljibalu kal'ihni'lmanfush fa'amma manthakulat mawazinuh fahuwa fi'ishatirradiyah saya ulang lagi watakunuljibalu kal'ihni'lmanfush fa'amma manthakulat mawazinuh fahuwa fi'ishatirradiyah wa'amma manthakulat mawazinuh fa'ammuhu hawiyah wa'amma adraka mahiyah narun hamiyah sadaqallahul azim sadaqallahul azim ya alhamdulillah sahabat-sahabat kita berada di penghujung acara ngaji yuk tetap ya Jumat depan saya berharap sahabat-sahabat bukan hanya sendirian kalau pengen amalnya banyak amal ibadahnya banyak lebih berat timbangannya ngajak temen-temennya paling gak di broadcast hari Jumat jam 4 sore ada program ngaji yuk di Tafi TV nah itu sudah menjadi timbangan amal sendiri semua yang ngaji nanti jadi amalannya sahabat-sahabat semuanya broadcast lewat Facebook broadcast lewat Twitter lewat BBM Whatsapp wah udah gak kehitung nanti amalannya tiba-tiba di akhirat Masya Allah amalan saya banyak banget padahal saya ngaji cuma sebentar nah ternyata dulu fadilah broadcast itu karena nge-broadcast maka makin banyak amalannya ya tetap bersama kita tetap di insya Allah ketemu di Jumat depan saya mohon maaf kalau ada kekurangan kita turut dengan doa khafartul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilah ila anta astagfiru kawatu bilaik sampai Jumat di program ngaji yuk di Tafi TV di Jumat yang akan datang sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati